Saudara Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyatakan erupsi Gunung Merapi yang terjadi sejak 4 Januari lalu dikategorikan sebagai erupsi efusif. Erupsi ini terbilang lebih aman. Kepala BPPTKG Yogyakarta, Hanik Humayda, menjelaskan erupsi efusif adalah kondisi di mana magma terbentuk dalam kondisi cair dan keluar ke permukaan dengan cara mengalir. Erupsi efusif terbilang relatif lebih aman dibanding erupsi eksplosif karena magma yang terbentuk lebih kental dan keluar ke permukaan dengan disertai ledakan akibat terjadinya penyumbatan gas. Meski lebih aman, Hanik Humayda meminta warga tetap puas pada karena peningkatan aktivitas vulkanik masih dimungkinkan terjadi. BPPTKG Yogyakarta menduga penurunan aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini disebabkan banyaknya rekahan di dalam kantong magma pasca erupsi besar tahun 2010 lalu. Erupsi Merapi adalah mengalami erupsi efusif. Tadi sudah disampaikan, namun demikian kewaspadaan tentu terus kita lakukan. Jadi kemungkinan adanya istilahnya erupsi tipe era yang lain juga masih ada, namun demikian tentunya ini harus terus kewaspadaan kita bersama. Ini Merapinya kalem, dalam artian ini terus terjadi proses tapi pelan-pelan tapi pasti. 121 pengungsi siaga Gunung Merapi dari desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Jumat kemarin meninggalkan posko dan kembali ke rumah masing-masing. Para pengungsi satu persatu menaiki mobil yang telah disediakan. Para pengungsi ini rata-rata tinggal selama 2,5 bulan di posko pengungsian. Jumlah pengungsi ada 121. Hari ini pulang Pak ini? Itu kenapa mereka pulang Pak? Untuk yang pertama, itu memang gak ingin mengungsi, sudah lama di liangan, sudah 12,5. Sudah jelas sudah kangen rumah. Namun tanggap daruratnya sampai saat ini kan belum habis, ya istilahnya istirahat di rumah. Tapi bila mana aktivitas Merapi nanti meningkat, harus mengusir lagi pada masyarakat desa Kerinjing, yang sudah siap, menikah TNIH lagi.